Jadi sebenarnya pada situasi ini Jokowi lah yang terjepit Seperti makan buah si malakama Dimakan bapak mati, gak dimakan ibu yang mati Apalagi Jokowi mungkin saja dapat laporan terbaru Bahwa kondisi Prabowo sekarang sedang fit-fitnya Dan tidak mungkin akan digantikan dalam waktu 2 tahun Jadi buat Jokowi sekarang bukan hanya megawati saja yang berbahaya Tetapi juga Prabowo Penguasa Konoha makin parah Deni Seregar akan dipenjarakan Gak dukung Pak Lurah lagi Kasus selama diusut ngeri Melakukan upaya hukum terhadap Deni Seregar Berkaitan cuitan dan videonya Yang menurut pandangan kami disitu mengandung ujuran kebencian Pernyataan yang mana Pak yang dilaporkan? Ada beberapa misalnya kayak dia bilang Saya teroris Kemudian ada beberapa lagi cuitannya yang mengarah Kepada penyerangan terhadap diri saya Misalnya kayak dia bilang Noel atau gue yang ditangkap Tapi ternyata netizen memilih Dini Seregar ditangkap Halo selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ Saat ini berada kabar Kasus selama Deni Seregar yang menyebut Santri Calon Pengacau Akan segera diproses secara hukum Begiat media sosial itu kabarnya Akan segera dipanggil Polda Metro Jaya Salah satu sumber yang tidak mau disebutkan Namanya itu mengatakan Pemanggilan Polda Metro Jaya terhadap Deni Seregar Adalah sebagai jawaban orang yang selama ini melindungi dirinya Sudah melepas Deni sudah dilepas karena sudah tidak tegak lurus pada Jokowi Menurut sumber itu Aparat pendegak hukum ingin menunjukkan sikapnya Yang tidak melindungi siapapun Terhadap orang-orang yang diduga melanggar hukum Sumber itu juga mengatakan Kasus Deni yang pernah dilaporkan Jokowi Mania Atau Joman Immanuel Ebenezer Juga akan segera ditindaklanjuti aparat kepolisian Kasus ini masuk ke polisi pada Juli 2020 Saat itu Deni Seregar dilaporkan Untuk sebuah unggahan di akun Facebook pribadinya Unggahan tersebut menampilkan foto santri jelik dari sebuah pondok pesantren Yang membawa beneratau hit warna hitam dan putih Selain itu dalam unggahannya Deni Seregar turut menuliskan keterangan Adek-adekku calon T-E-R-O-R-I-S Yang abang sayang Buntutnya Deni pun dipolisikan Terkait dengan pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik atau IDE Wah ngeri kali kubu penguasa Deni Seregar pun tak luput dari ancaman dan intimidasi Ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh kubu sebelah Yang kini pro dengan penguasa semakin mengerikan Untuk mendorong dan meraih kekuasaan Maka segala upaya intimidasi Serta provokasi dilakukan dengan gaya yang berbeda Status-status media sosial pun menjadi sasaran tembak kubu sebelah Dan para koleganya Jika semua tindakan intimidasi serta ancaman penguasa Dan kubu capra sebelah tidak segera disikapi dengan tegas Berani dan benar Maka akan menimbulkan ketakutan akut bagi warga negara Indonesia Jika ketakutan sudah melanda Maka fokus bekerja akan berkurang Dan produktivitas akan menurun Akibat dari menurunnya produktivitas Maka akan terjadi kegonjangan ekonomi Dan kemudian timbullah berbagai kerusuhan-kerusuhan di semua daerah Jika sudah terjadi demikian Maka sangat mudah menyerang demokrasi dan keutuhan bangsa Setelah itu akan dimanfaatkan oleh kubu sebelah untuk duduk di kursi pemerintahan Seharusnya semua warga negara Indonesia yang waras Segera sedar akibat mengerikan dari gerakan-gerakan intimidatif Dan ancaman kubu penguasa Jika sudah sedar maka seharusnya segera menyusun cara Dan rencana menghadapi mereka dengan segera Kebenaran akan terus diperjuangkan oleh kita Seluruh masyarakat Indonesia Orang tua dan anak muda yang waras Intimidasi harus segera dihentikan Kita yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan pelaku intimidatif Setidaknya punya satu aktivitas yang lebih mudah dilakukan Kita bisa menolak capres dan jawapres yang terafiliasi Dengan aksi-aksi intimidatif seperti itu Karena kita tahu Tidak tertutup kemungkinan kecurangan dan penggelebungan suara bakal terjadi Mereka akan menggunakan segala cara untuk menjadikan pilpres kali ini Dimenangkan oleh pasangan mereka Kita sudah tahu dengan jelas bahwa sudah ada permainan-permainan Yang begitu menjijikan dilakukan oleh orang-orang yang haus akan kepentingan Mereka itu adalah bagian dari pemerintahan rezim Konoha Yang begitu menakutkan dan begitu haus akan kekuasaan Negara ini tidak boleh kalah dengan mereka-mereka ini Memang musuh kita bukanlah musuh yang muda Karena musuh kita adalah musuh yang sudah puluhan tahun menguasai negara ini Dan menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk membela kelompok mereka Agar tetap kenyang Kue-kue lezat itu sudah dibagi-bagi dengan begitu banyak Dan membuat mereka makin lama makin haus akan kekuasaan Bagaimana menurut Anda? Yang paling kerewet yang ngomongnya akan berhenti-henti Lima temuk tangan Hati selain ini akan bikin agraksi kuat kalitas kumbis Ngakak! Isu Prabowo menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran Seharusnya tidak perlu bereaksi terlalu berlebihan dengan isu itu Semua orang setuju bahwa kelompok intoleran adalah kelompok yang wajib diberantas Karena memang mereka ini perusahaan persatuan Yang selama ini beranggapan bahwa kelompok-kelompok intoleran itu 212 terutama pentolan-pentolannya masih ada di kubu Anies Baswedan Salah besar Mereka ini gak pernah kemana-mana Mereka ini mendukung Anies Baswedan hanya dalam konteks pilkada DKI 2017 Karena apa? Karena Anies pada waktu itu didukung oleh Prabowo Subianto Halo selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ Seperti dilansir dari liputan6.com Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Menghadiri konsolidasi tokoh agama masyarakat Togamas di Tasik Malaya, Jawa Barat Sabtu 2 Desember siang Yang menarik ada sosok pesulap limbat di antara rombongan tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran Dan tim kampanye daerah Jawa Barat Prabowo Gibran Pantauan di lapangan, kedatangan Prabowo dan rombongan bikin suasana di lapangan Prima Jasa Ekshibition Center Meriah Mereka langsung naik ke atas panggung menyapa simpatisan ataupun relawan yang hadir Terpantau di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurte Yudhoyono Ketua TKN Prabowo Gibran Rostan Roslani Ketua TKD Prabowo Gibran Rituan Kamil Ada juga Herman Hairon Ada juga Taufik Hidayat Mulan Jamila Arif Roshid Pasulap Limbat Ada juga pendakwa kontroversial Haikal Hasan Baras Atau yang akrab di Sapa Babi Haikal Setelah melihat berita tersebut Pegiat media sosial Denny Seregar pun langsung mencuitkan postingan yang bikin heboh jagat X Om Denny memposting sebuah screenshot yang menampilkan seorang sosok yang sepertinya ia kenal Ia memberikan caption berikut ini Siapa doi ya? Berasa kenal? Sama memberikan emoji tertawa ngakar Dalam screenshot tersebut tampak pendakwa kontroversial Haikal Hasan Babi ini dulu memang dikenal sebagai pendukung keras dari Prabowo Subianto di Pilpres 2019 silam Haikal Hasan pernah dilaporkan terkait aksinya yang menyebutkan Habib bukan merupakan keturunan Nabi Muhammad Melalui cuitan di akun Twitternya at Haikal underscore Hasan Ia dulu pernah mencuitkan Jadi Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW Melainkan keturunan Abi Talib yang masih kafir ketika wafatnya Waduh Babi Haikal pun sempat memaki-maki Prabowo saat yang bersangkutan masuk ke dalam kabinet Jokowi Dalam cuitannya di Twitter Haikal menjelaskan perjuangannya untuk memberikan sanksi agar adil pada Pilpres 2019 Saat itu ia mendukung pasangan Prabowo Sandi Tulisnya di akun Twitter Saya keliling dalam negeri lalu keliling Eropa Australia Belum cukup jual mobil buat berikan saksi agar adil Tapi inilah kita hidup di zaman yang didukung jadi presiden dan wakil presiden masuk istana Dan pendukungnya masuk penjara Ironi Hah lupakan Tulis Babi Nah inilah curhatan orang yang sudah sakit hati dan makin sakit hati Gimana enggak? Dukung mati-matian, jualan agama biar Prabowo Sandi terpilih? Berkorban begitu banyak? Eh ternyata kalah Hahaha Eh sekarang malah ketahuan dukung lagi Nggak tobat lu be Dan yang paling membagongkan terlihat sosok Limbat yang mengenakan pakaian khas serba hitam Ia berdiri di sebelah Babi Haikal Pada sebelumnya nama Limbat ini santar diberitakan Masuk dalam jajaran TPN Ganjar Mahfud Namun, Ketua TKD Prabowo Gibran Jabar, Ritwan Kamil Malah memperkenalkan Limbat sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto Kata Ritwan Kamil Salah satu pendukung Pak Prabowo yang banyak bicara Kita beri tepuk tangan, Master Limbat Kata Ritwan Kamil Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Perkasa Ruslani Mengungkapkan arahan Capres dan Jawapres Prabowo Gibran Pada acara rapat koordinasi nasional Rakornas TKN TKD Yang digelar tertutup di Hotel Brabudur, Jakarta Jumat 1 Desember Rosan menyebut Prabowo Gibran meminta tim kempanyenya Untuk tidak menjelek-jelekkan paslon lain TKN dan TKD diminta menjalankan pesta demokrasi dengan riang gembira Rosan menjelaskan arahan Prabowo Gibran tersebut Sekaligus menjadi edukasi politik bagi mereka Selain itu kata Rosan Aturan yang sudah ada di KPU dan bawah selu juga harus ditaati Halah taat-taat, Prat Konstitusi aja ditabrak gitu kok sama kubu kalian Baiklah, marilah kita lihat perjalanan tim pengkhianat ini Akankah sukses ataukah kalah untuk yang ketiga kalinya? By the way, Om Limbat mau kerahkan dedengkot jin alam sebelah Untuk memenangkan junjungannya? Hahaha, awas kena hantam kadal gurun pemegang kunci sorga Bagaimana menurut Anda?